Ratusan orang berkumpul di pantai selatan jalur Gaza untuk mencoba mendapatkan bantuan yang diturunkan di daerah kantong dari pesawat. Beberapa pesawat menjatuhkan kotak-kotak bantuan di Rafa dan Khandionis pada selasa 27 Februari 2024, di mana ratusan warga Palestina berkumpul untuk mencoba mendapatkan bantuan yang dijatuhkan dari langit di jalur Gaza. Militer Mesir menyebut sejumlah negara seperti Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Perancis menjatuhkan beberapa ton bantuan kemanusiaan di atas Gaza. Mayoritas bantuan kemanusiaan untuk Gaza masuk melalui penyeberangan perbatasan Rafa dan Mesir. PBB mengungkapkan ada 138 truk bantuan memasuki Gaza pada selasa. Kelompok-kelompok bantuan mengatakan mereka menghadapi proses pemeriksaan yang rumit yang memungkinkan hanya sedikit bantuan yang masuk meski kebutuhan meningkat. Sementara itu, Israel mengaku pemeriksaan itu diperlukan untuk alasan keamanan. Sejumlah badan PBB dan para kelompok bantuan mengatakan, konflik yang sedang berlangsung, penolakan militer Israel untuk memberikan fasilitas pengiriman. Serta, kekacauan di dalam Gaza semakin mempersulit penyaluran bantuan ke sebagian besar wilayah pasisir tersebut. Program Pangadulia atau WFP menyebut, Pakan lalu, mereka menghentikan pengiriman makanan di Gaza Utara yang terisolasi, di mana badan PBB untuk anak-anak mengatakan, satu dari enam anak mengalami kekurangan gizi akut. Sedangkan, sebuah laporan PBB pada bulan Desember menemukan seperempat dari 2,3 juta penduduk Gaza mengalami kelaparan. Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelulah Hamas menyatakan serangan Israel mengakibatkan lebih dari 29 ribu orang tewas, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Namun, dalam penghitungannya, kementerian terkait tidak membedakan antara militan dan warga sibil. Gencatan senjata perang tersebut telah dilakukan pada November lalu, yang menghasilkan pembebasan sekitar 100 sandra, yang mayoritas adalah perempuan, anak-anak, dan warga negara asing, dengan imbalan sekitar 240 orang Palestina yang dipenjara oleh Israel, serta penghentian singkat pertempuran. Terima kasih telah menonton!